selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan tepung maizena tadi setelah tepung maizena masuk lalu masukkan gula pasir setelah gula pasir masuk lalu masukkan 1 bungkus susu setelah susunya masuk masukkan tering beng-beng tadi ini tering beng-bengnya sudah masuk lalu masukkan air ini karena aku menggunakan gelasnya ukuran kecil jadi aku menggunakan 2 gelas setelah airnya masuk lalu diaduk-aduk biar tidak ada gumpalan setelah itu kita masak sampai mendidih ya teman-teman aduk terus biar tidak ada gumpalan kita tunggu sampai mendidih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah mulai mendidih teman-teman lalu matikan api kita tunggu sampai dingin ini teman-teman sudah dingin lalu aku mau bungkusin ini jadinya kental banget teman-teman dibungkusin sampai selesai ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman hasilnya begini ya Terus Dibungkus lagi Ini aku plastiknya Menggunakan yang plastik ukuran kecil Kalau teman-teman Mau pakai yang agak gedean Tidak apa-apa Tapi kalau mau buat jualan Cocoknya Pakainya plastik yang segini Yang ukuran segini Ini sudah kelar lagi Bungkusnya Biar lebih kencang Kalau bungkusnya Plastiknya agak di Ini agak diuntir-untir Lalu dikaretin Biar tidak bocor teman-teman Kadang kalau tidak digituin Suka bocor Ini teman-teman Aku sudah kelar bungkusnya Hasilnya dapat segini ya Ini juga sudah aku cuci Biar tidak lengket Lalu kita tunggu sampai sehari kemudian ya Ini teman-teman Setelah sehari kemudian ya Aisnya sudah jadi Hasilnya benar-benar sempurna teman-teman Hasilnya lembut sekali Ini cocok banget Buat ide jualan Ataupun Buat dimakan sendiri ya Bikinnya sangat mudah sekali Terus bahannya simple Hasilnya Melimpah Selamat mencoba Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe ya Karena subscribe gratis teman-teman Terima kasih banyak yang sudah menonton Dan sudah men-support selama ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu video selanjutnya Sampai jumpa